Pak, kemarin kan Bung Bagel sempat bertemu sama Ritwan Kamil, itu bagaimana cara menangkut? Ya, pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ritwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di kota Bandung melalui pembentukan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, kemudian monumen ketika Bung Karno ditahan di penjara di Bancai, kemudian di Sukamiskin, ya semua monumen-monumen itu dengan sangat baik termasuk di konferensi Asia Afrika dibangun oleh Bapak Ritwan Kamil. Kami memberikan apresiasi tentu saja atas suatu program untuk membangun kesadaran terhadap Jas Merah atas perjuangan Bung Karno sebagai proklamator dan bawa bangsa Indonesia. Ya, ketika Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari PD Perjuangan yang kemudian mendapatkan dukungan dari B3, dari Hanura, dari Perindo, kemudian kan Presiden Jokowi bersama Ibu Megam membahas siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Maka muncul tujuh nama. Dari tujuh nama itu kemudian dikeruncukkan menjadi lima nama. Nah sehingga nama-nama yang dipersepsikan positif oleh rakyat, tentu saja PDE melakukan proaktif, melakukan kajian secara mendalam terhadap nama-nama tersebut. Pada saat pertemuan dengan Ibu Megam di PTU yang terakhir, Pada saat pertemuan dengan para ketua umum Parti Politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Ya, misalnya dari B3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat, itu dikaji secara mendalam. Kemarin juga dibahas Mas, waktu Bu Megam bertemu sama Pak RK, soal calon beras. Saya mendampingi Ibu, tapi beberapa kan saya mengambilkan buku, dan kemudian ada beberapa yang saya ikut, ada beberapa yang saya tidak ikut, tetapi secara garis besar itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari Bung Karno. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, karena Pak Ridwan Kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama-sama menginisiasi pembangunan Monumen Bung Karno di Al-Jasair bersama dengan Delorosa.